Terima kasih. 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 Saya bahas. dari 4 topik besar ini saya akan upload juga textbook yang Steven Chapra ya yang kalau sebenarnya tiap pekan juga saya upload ke kalian per chapter maksudnya supaya kalian mau baca kalau halamannya cuma 20 gitu dibandingkan halamnya sampai ratusan tapi akhirnya saya upload juga supaya kalian bisa lihat beberapa sub-topik yang bisa kalian pilih itu contohnya di sistem persamaan linear itu ada conversation kemudian ada gauss-seidel untuk yang curve-fitting itu kalian bisa pilih non-linear regression, inverse interpolation discrete Fourier transform fast Fourier transform selanjutnya numerical integration itu ada multiple integrals adaptive kawadratur, gauss kawadratur, improper integral, dan monte carlo integration dan topik yang keempat ordinary differential equations itu ada adaptive runge-quota methods dan agent value problems nah disini untuk yang ODE atau yang PDB persamaan differential biasa kebetulan baik itu di kelas teori maupun di kelas praktikum sudah saya bahas kan ya ORDE 1 as we mentioned it as healer method gitu kan kemudian ORDE 2 kemudian ORDE 3 ORDE 4 masuk ke problem praktikum ya kalau ga salah oleh karena itu yang diperkenankan adalah yang adaptive runge-quota method jadi dimodified lagi dibuat lebih advanced lagi dari yang pernah dibahas di kelas nah literat pembelajahannya bagaimana nah disini saya minta tolong PJ-nya PJ kelas ini berarti Liana ya yang kelas teori ya betul şeyha bu eh eh şeyha ya aduh saya salah ya sorry sorry şeyha kelas praktikum siapa PJ-nya Lugraha bu oh ya Liana yang PJ kelas pendidikan eh sorry şeyha ya berarti saya minta tolong şeyha untuk memimpin bagaimana pembagiannya boleh diundi gitu ya diundi secara online kemudian pilihannya kan ini ada berapa nih 6 tambah 5 11 tambah 2 13 ada 13 sedangkan kan kelompok kalian ada 10 ya ada 10 mungkin saya bisa mimpin untuk meundi diundi dulu sampai selesai kemudian kalau ada kelompok yang dapat misal ya misal kelompok 5 dapat Monte Carlo integration Monte Carlo itu style atau metode yang saya sih melihatnya sangat menarik karena berbeda ya kalau kita lihat kalian kan ngerjakan metode trapezium gitu ya kemudian apa lagi yang integration pokoknya intinya adalah Newton Codes misalnya kita memang menutupi luas permukaan di bawah yang dibentuk dari CFX gitu ya maka kita akan sebisa mungkin memenuhi atau feeling feeling full feeling di daerah yang mau kita hitung luasnya kan kurang lebih seperti itu ya konsep dari Newton Codes nah Monte Carlo ini berbeda dia memanfaatkan random generator gitu ya jadi sangat segitu sangat berbeda kalau menurut saya itu topik yang sangat menarik tapi bisa aja misalnya tadi kelompok 5 dapat oh saya ngerasa keberatan misalnya nah berarti kan ada sisa 3 topik yang gak terpilih ya nanti saya silahkan bisa diundi lagi yang untuk 3 topik yang tidak terpilih gitu atau kalau misalnya dapetnya agent value problems misalnya misalnya seperti itu ya ngerasa kesulitan gitu boleh saja kalian cari topik lain selama topik besar yang 4 ini tapi tidak pernah saya bahas di kelas teori maupun di kelas praktikum dan tadi kriterianya tadi ya harus tadi metode yang dimodifikasi atau advance method gitu jadi perbaikan dari metode sebelumnya gitu ya oke kurang lebih seperti itu ya saya hai ya nanti minta tolong PC nya baik bu saya rasa cukup jelas ya untuk pemilihan topiknya jadi nanti sekali lagi final case itu saya ingin kalian explore metode numeriknya nah jadi nanti judul nanti judul saya atau saya bahas gitu ya di zoom meeting untuk menyusun judul kalian begitu juga bagaimana cara menuliskan report atau laporannya supaya gak asal-asalan supaya bagus lah selanjutnya tadi yang seperti saya bilang output yang diminta adalah complete output nah disini terbagi menjadi dua yang pertama adalah proses pengerjaan dan yang kedua adalah output kita bahas mulai dari prosesnya dulu prosesnya dulu itu saya nilai dari progress progress ini dilihatnya dari mana dari history git lab repository jadi setelah zoom meeting ini saya tutup silahkan tentukan ketua case 4 di masing-masing kelompok buat folder baru di dalam project yang sudah pernah dibuat jadi tidak perlu buat project baru sehingga saya tetap jadi maintainer disitu jadi bisa bisa lebih cepat tinggal buat folder baru atau daerah baru tidak perlu buat project baru di folder apa di project yang case teori jangan sampai ketekar sama yang praktikum nah kemudian yang di upload tentu hasil diskusi atau keputusan atau no to land bahwa kelompok kalian akan mengambil top 3 dan itu juga yang disubmit di LMS unif setiap anggota kelompok wajib submit supaya saya bisa input nilai masing-masing nah selanjutnya kolaboratif teamwork nanti akan terlihat di history apakah single person yang upload kita yang ngerjakan jadi sekali lagi mungkin kalian waktu kuliah pemrograman komputer semester lalu sama saya sempat saya minta upload rekaman diskusi kalian di grup telegram di grup whatsapp atau di microsoft teams untuk sekarang tidak saya minta jadi mohon diperhatikan sekali nanti pembagian kerjanya itu saya akan lihat di history commit folder gitlab nya jadi ya nah selanjutnya di proses ini tentu adalah quality yang dinilai bagaimana si metode ini benar-benar mendeskripsikan itu tuh perbaikan dari metode sebelumnya atau advanced method nah kalau advanced method berarti metode sebelumnya tuh gagal menyelesaikan ini misalnya kasus special case ini maka diperlukan metode advanced atau metode lanjutan untuk mengenangani kasus-kasus seperti ini jadi harus ada deskripsi seperti itu nanti terlihat di reportnya jadi saling berkaitan kemudian ini ya tadi highlight the difference jadi apa sih bedanya sama metode yang sudah dipelajari bersama di kelas teori maupun di kelas teori gitu kemudian urgensi seberapa penting metode ini digunakan baik di penelitian di fisika sains atau bahkan di industri atau di engineering kemudian tentu metode yang dipilih tentu harus memilih salah satu contoh problem problemnya saya berharap semuanya dari fisika jadi kasusnya dari fisika kalian bisa ambil nah karena ini prodinya fisika justru lebih aman pilihannya lebih banyak kalau yang prod di pendidikan malah belum ambil mekanika klasik padahal disana kasusnya banyak sekali tapi karena ini kelas prod di fisika mekanika klasik sudah kemudian lecrik magnet juga ambil di semester yang sama jadi kalian bisa ambil setengah semester kemarin ada problem yang mungkin butuh di bafas gitu mendukung tugas ke 4 kelompok kalian kemudian termodinamika sedang ambil ya atau sudah kemudian gelombang juga sudah ya eh belum kalau gelombang sudah kan ya kemudian ya harusnya ada fisika modern ya sedang ya ya gak atau belum ya fisika modern atau mau ambil yang lebih advance lagi misalnya yang di tingkat 3 fisika kuantum boleh juga itu lebih banyak lagi ya malah kajian penelitian fisika kuantum ya semuanya berdasarkan komputasi itu mengenai prosesnya kemudian yang kedua adalah output output yang output yang pertama tentu report ini untuk laporan nanti akan saya bimbing mulai dari bagaimana menyusun judulnya kemudian menulis bab 1 sampai dengan bab 5 nya seperti apa guidance nya selanjutnya adalah pencarian atau pemilihan referensi itu buku dan jurnal untuk buku jelas kalian harus ambil buku teks buku teks wajibnya yang Stephen Chapra gitu kemudian kalian boleh ambil buku teks mengenai komputasi lainnya atau buku fisika teks buku fisika misalnya kalian ambil problemnya listrik magnet dari buku Griffith maka itu juga harus di refer dan selanjutnya jurnal untuk yang jurnal nanti saya ulas lagi saya review kembali bagaimana cara mencari artikel jurnal yang baik untuk report ini kemudian output selanjutnya yang dinilai adalah slide presentation nya bagaimana kalian merangkum dan menampilkan fasil kerja kalian dan yang dua terakhir ini disampaikan langsung presentasinya jadi tidak melalui video report how to present adalah bagaimana kalian presentasikan dan bagaimana menjawab pertanyaan di sesi diskusi seperti itu sampai sini ada yang ingin tanya dari PJ nya share jelas cukup dari yang lain tidak ada yang tanyakan izin bertanya bu ya silahkan selalu untuk laporan nanti sub-bobnya akan seperti apa ya bu atau sesuai sama yang quality ya untuk laporan yang report itu nanti akan saya pandu di pekan berikutnya jadi pekan ini kalian targetnya diskusi kelompok buat folder atau directory baru di gitlab nya kemudian submit note to line nya baik itu ke LMS maupun upload atau commit di gitlab itu aja dulu nah untuk tadi format laporan akan dibahas pekan depan karena saya akan review kembali cara menulisnya gitu ya baik bu terima kasih ada lagi pertanyaan yang lain izin bertanya bu iya silahkan rehan yang menanya yang how to present nanti kita sistemnya presentasi di kelas atau pakai video youtube gitu ya bu zoom meeting langsung sinkronos oke oke ya rencananya kan saya semester ini ada dua mata kuliah ya ada pengantar teknologi informasi yang tingkat satu kemudian yang tingkat dua yang kalian nih yang fisika komputasi itu rencananya sedang direncanakan untuk webinar lagi ya cuma untuk yang kelas fisika komputasi saya belum bisa memastikan sih mau webinar yang open atau tertutup aja kalau saya sih berharap bisa open supaya kita bisa undang narasumber dari luar bagaimana praktisi atau researcher yang benar-benar memanfaatkan komputasi di penelitiannya ya jadi supaya kalian dapat insight gitu mungkin mungkin di fisika UNJ saat ini komputasi yang diterima topik untuk tugas akhir adalah instrumentasi ya yang terkait instrumentasi mungkin yang untuk pemodelan atau komputasi material itu belum namun saya tuh inginnya kalian dapat sesuatu di kelas ini bukan cuma nilai tapi juga punya bekal saat nanti kalian lulus kalian terjun misalnya ke industri itu yang namanya komputasi pemodelan itu udah barang wajib ya barang wajib jadi jadi diusahakan sinkronus dengan sumit mengenai open atau tidaknya nanti dilihat seperti itu rehan dilihat kesediaan waktu arah sumber baik terima kasih ibu ibu izin bertanya ibu izin bertanya yaudah rian dulu siapa nih dua dulu nih iya kok jadi begitu gak wapah ibu iya oke rian dulu silahkan iya berarti untuk tugas minggu ini itu mengumpulkan nasional diskusi gitu ya bu iya catatan ringkas aja not to land ringkas aja berupa SS gitu gak perlu SS cat grup gitu gak bu oh enggak enggak laporan apa not to landnya aja jadi misalnya kelompok 4 namanya siapa aja gitu ya kemudian akan mengambil topik apa misalnya saya contoh akan mengambil topik fast forward transformation dengan dengan rencana problemnya adalah pengolahan audio misalnya seperti itu misal seperti itu ya udah gitu aja kalau yang di lmsnya di submitnya berarti kan di ketik ya kalau yang di git labnya kalian salin ketikan itu ke boleh.xt boleh.docs gitu kemudian di commit gitu aja untuk yang pekan ini jadi saya sih berharap untuk pemilihan metodenya itu tetap gitu ya kemudian untuk yang yang mana tadinya yang ini sampel problem yang untuk dihitung dan diterapkan gitu ya itu boleh aja berubah tapi ya lebih baik dari awal sudah ini ya sudah tetap gitu sehingga nanti bisa lebih cepat aja selesainya gitu Rian berarti nanti si notulensinya dikubungin dalam bentuk word gitu ya bu ke lms ke git lab kalau kamu harus copy paste tulisannya di kotak yang disediakan karena inputan teks ya modelnya tidak ada file upload yang di lms ya baik terima kasih bu oke selanjutnya siapa delilah tadi atau sama pertanyaannya yang tadi juga mau ditanyain tapi ada lagi untuk total waktu pengerjaan kita menuju ke presentasi berarti berapa ya bu waktunya berapa lama kalau kalian lihat di mana kalian lihat di lms ya aduh ini kalau saya buka lms saya nanti kalian kan ini weeks ke berapa nih weeks ke 12 ya weeks ke 12 ya ini apa ke 13 ke ke 13 nanti weeks 14 kita bahas bagaimana menyusun reportnya ya makanya tadi saya bilang saat kalian sudah tetap metodenya kemudian tadi sampel problemnya juga sudah tetap dari pertama gak berubah itu bisa jadi lebih cepat jadi minggu depan saya akan bahas cara nyusun laporannya dan cara menuliskan ini ya cara mencari referensinya kemudian kalian bisa langsung buat algoritma kemudian flowchart, 5 langkah pemprograman itu wajib ada tentu di report jadi kalau hari ini selesai diskusi besok mau langsung mulai buat algoritmanya juga boleh yang penting kan itu draft ya karena kan nanti nyusun laporannya reportnya bentuknya seperti apa kan baru minggu depan dibahas, jadi tinggal tinggal rearrange lah tinggal rearrange itu Delilah yang jelas pekan ke-16 kita harus luas ya ya bu, baik terima kasih ya bu, jadi nanti presentasi bisa aja di pekan ke-15 atau nanti kita ambil hari Sabtu kalau jadinya webinar open artinya kan akan gabung dengan kelas yang pendidikan fisika jadi nanti bisa aja dia ambilnya hari Sabtu kalau ada yang reportnya bagus jurnalnya bagus juga gitu ya cara mensintesis kalimatnya bagus mungkin nanti kita bisa nanti saya pilih ya nanti saya lihat nanti yang terpilih bisa kita daftarkan di seminar internasional yang penyelenggaranya FBIPA UNG gitu nanti saya yang membiayai ya oleh karena itu silahkan bereksplorasi dan apa namanya berusaha sebaik mungkin supaya bisa dapat kesempatan presentasi di seminar internasional gitu ada lagi nanya cukup jelas ya kalau gak ada lagi bisa mulai nanti dari pj nya memilih ini mungkin bisa di bisa di screen capture kali sehat karena saya sudah oke tapi tadi ya pokoknya basicnya ini nanti kalau misalnya kalian pikir dapat topiknya yang terlalu berat sebenarnya bukan terlalu berat ya bisa aja beda banget gitu kalau mentekar lo pakai bilangan random generator gitu ya yang lain kan itu Newton code fulfilling gitu jadi bukan berarti terasa berat atau sulit mungkin terasa beda dan tidak terbiasa terus kalian mau tukar ya tadi boleh aja selama kriterianya memenuhi kalian bisa tanyakan di grup untuk konfirmasi pemilihan itu jika di luar dari topik ini oke karena saya rasa cukup jelas kalian bisa memanfaatkan sisa waktu perkuliahan untuk lanjut diskusi demikian the meeting kita hari ini saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh recording start walaikum warahmatullahi wabarakatuh ok